assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali adik adik semuanya di channel emasumbam nah adik adik kali ini kita itu mau membahas tentang apakah ikan cana dapat dipelihara secara omyok kayak gitu guys, karena pada umumnya cana-cana ini itu disingletank buat ngelatih kegelakane ke kemarane kenapsane asik kayak gitu guys apakah cana bisa di omyok kali ini kita akan membahasnya nanti di video ini jadi jangan di skip-skip guys langsung lanjut ke videonya jadi adik adik cana itu bisa di konteng eh jangan skip cana bisa di konteng itu dengan syarat syaratnya apa saja tonton videonya sampai akhir, jangan lupa share dan subrek juga ke temen-temen kalian guys nah ini kita bahas tentang kontengan cana cara meng konteng cana dan apakah cana bisa di konteng cana itu bisa di konteng di kadik tapi dengan syarat ya sesuai sesuai seperti video yang ada di video ini anjay kocak gimana ya sesuai dengan video ini jadi cana itu bisa di konteng kalau ukurannya belum besar ini aku menjawab eh aku mengedukasi atau saya membuat video ini sesuai dengan pengalaman saya guys jadi saya itu beberapa kali itu udah pernah ngomtengin cana jadi salah satu syarat agar cana bisa di konteng yaitu ukurannya yang masih baby-babian untuk yang di video ini ini ukurannya itu kitaran 5 cm ya 5 cm-an dan ini kenapa saya kontengin itu alasannya karena gak ada tempat guys jadi kan saya sering beli ya itu ya mystery box nah mystery box itu kan ukurannya kecil-kecil kecil-kecil dan bahan kalau saya kasih ke tank-tank nanti kebanyakan tank guys dan gak ada tempatnya kayak gitu kalau masalah beli ikannya kan bisa cuma rake sama tank itu yang agak mahal rake sih utamanya rake kalau tank 25-15 kan paling cuma 10 ribu kayak gitu kembali ke topiknya jadi syaratnya cananya harus kecil ukurannya 5 cm-an nah nah terus mas nanti kalau cananya besar bagaimana nah itu guys masalah eh aku pernah kontengin itu cana gak nyampe 10 ekor mungkin ya kayak gini ya mungkin cuma 6 ekor itu di tank ukuran 1 meter 40-40 itu isinya pulkra andraw sama tika sama asiatika itu ukurannya hampir sama dan langsung aja si andraw nya kebully karena beda sendiri soalnya itu andraw nya cuma 1 guys jadi ada 6 atau 7 atau 8 lah andraw nya cuma 1 ada tika sama pulkra beberapa ekor andraw nya langsung terbully dan akhirnya setelah beberapa saat tak cek beberapa hari ya tak cek dorsal-dorsal suwek-swek kabeh mesake deker pojokan makanya juga kalah ya akhirnya tak pisahin tak single tank Alhamdulillah ya masih hidup ikan nya guys bagus malahan nah setelah itu kan damai si pulkra sama si tika ini damai guys udah gencatan gencatan permulutan karena mereka itu buli-bulian nya pakai mulut jadi udah damai udah damai ya tak biasalah tak kasih makan kasih makan nah ini mulai ada masalah lagi jadi si tika cana asiatika sepengalaman sepengalaman saya memelihara cana asiatika ini termasuk cana yang suka banget makan jadi bisa dibilang cana asiatika ini cana yang boros makannya guys kalau kisah kalau kita kasih makan terus pasti dimakan nah itu penyebab kalau saya kasih makan itu nggak kira-kira ya pokoknya tak kasih tak kasih gitu nah si asiatika ini makannya banyak banget akhirnya tumbuh besar ada dua itu tumbuh besar itu udah mau 10 cm 9-10 cm padahal si pulkra itu baru 7 cm akhirnya kan beda ukurannya tikanya juga ada yang baru 5 cm akhirnya beda karena kalah makan sebagainya ya kena buli akhirnya meninggoy lagi itu tika kalau nggak salah dulu tika meninggoy nah akibatnya itu karena si tikanya rakus dia besar akhirnya dia menguasai wilayah perakuriuman wilayah zona zee yuna internasional blablabla kayak gitu nah ya kayak gitu lah kirimin ninggo ya setelah kejadian itu tak pisah tak ambil yang besar-besar dan tak jual guys karena ya ya apa ya nggak ada tempat sih aku sebenernya kalau jual juga nggak mahal palingan aku beli dari mystery box 15 ya tak jual 20 atau berapa gitu nggak ambil untung sih intinya uang muter bisa bikin konten lagi kayak gitu guys kalau aku nah ini juga tak ini kontengin ya nah syarat yang pertama itu ukurannya harus besar kalau mau eh ukurannya harus besar ukurannya harus kecil kalau mau konten dan syarat kedua itu masukinnya harus sama-sama guys jadi kalau kalian punya ya misal agurium ukuran 50 30 kalian punya 7 cana ukurannya sama jadi kalian harus masukinnya sama-sama aklimasi sama-sama masukinnya sama-sama karena apa karena nanti kalau kalian masukinnya nggak bareng misal disini pulkra dulu kalian masukin pulkra dulu satu hari itu pulkra udah nguasai udah jadi akamsi di akurimnya itu udah nguasai udah jadi akamsi jadi jadi dia udah memiliki daerah teril teritorial-teritorialnya udah lahan parkir udah di pek si pulkra nah selang satu hari dua hari jika kalian baru masukin tika misal tikanya ya misal tikanya ya bakalan adu singgol singgol baci singgol baci lah antara si pulkra dan si tika ini karena si pulkra merasa lahan parkirnya mereka diusik oleh cana asiatika kayak gitu nah mungkin itu ya beberapa syarat oh iya ada lagi guys ini syarat ketiga itu tentang pemberian makan nah kalau tadi kalau pemberian makan yang terlalu banyak itu memang bisa cepat besar ya tapi kalau kita juga memberi makannya sedikit nanti itu bisa kayak model kanibal guys yang gak kanibal sih sebenernya sih tapi akan saling menyerang jadi karena urusan perut lapar ya akhirnya demo bentrok antara si tika dan si pulkra untuk mempertahankan klan uciya anjay gocak kayak gitulah intinya jangan sampai kelaperan nah nanti kalau ada yang kebully biasanya itu nanti gak dimakan guys cuma bagian matanya jabang bayi itu hilang biasanya dimakan bagian matanya jadi kita itu mungkin teman-teman nemuin kalau mata cana eh mata kalau nemuin cana unik mata satu itu bukan unik guys itu minus minus karena bully model kayak gitu kalau saya sendiri sih belum nemuin yang minus eh yang punya saya yang nanti minus satu itu gak nemuin tapi kalau meninggoy matanya gak ada itu beberapa kali emang gitu kasusnya kalau saya nemuin matanya tinggal satu itu dulu saya pernah pelihara palmas itu bukan di tempat saya hilang matanya itu tapi di tokonya pas saya beli emang udah gak ada matanya atau matanya cuma satu aja guys kayak gitu nah itu beberapa syarat eh jika kalian mau kontengin itu dari pengalaman saya ini sumber dari pengalaman saya sendiri saya gak ambil dari youtube ataupun dari media yang yang lainnya pure 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 dari pengalaman saya guys buat yang mau nyoba silahkan buat yang masih takut atau eman-eman ya gak apa-apa guys di single aja biar jadi single factor nah mungkin itu sedikit dari pengalaman saya untuk memelihara cana komcengan terimakasih yang sudah nonton jangan lupa klik like and share terimakasih